Insya Allah Ustaz mungkin kepada Ustaz ini ya Lebih yang berkompetensi kepada Ustaz Awan nih sepertinya Masalah syahwat Wah 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 Maksud saya Ustaz Awan itu kan sering mengingatkan Bagaimana untuk bisa menahan syahwat Bagaimana untuk bisa senantiasa Ini nanti di cut sama yang framing nanti Jangan digelari saya Ustaz Syahwat Ya kan ada ya Ustaz kan kalau ngomongin sedekah Ustaz sedekah sering zikir Ustaz Zikir ya saya repot nih ini tadi tuh Sering bahasa wajud digundang Ustaz Syahwat Guru saya tuh sering bahas setan Jadi saya panggil Ustaz Baik apa Ustaz Assalamualaikum Ustaz Saya mau bertanya jika si Ikhwan sudah ingin menikah Dan sudah menemukan calonnya Namun terkendala hutang orang tua yang masih banyak Dan harus melunasinya Padahal si Ikhwan sudah tidak bisa menahan syahwatnya Kira-kira seperti apa Ustaz? Solusinya adalah Untuk yang masalah punya hutang Yang punya hutang orang tuanya Sekarang gini Sampaikan ke orang tuanya Masalah hutang itu Masih punya aset apa enggak Kadang-kadang orang itu ya Suka sekali memelihara kesusahan Apa Ustaz maksudnya melihara kesusahan itu? Jelas hutangnya itu cuma 100 juta Tapi dia masih punya innova harga 150 Karena second Masih punya innova harga 150 kalau dijual Hutangnya 100 juta Masih bisa dia itu jual mobilnya 100 juta lunas Kemudian 50 juta Ini ganti nanti beli Apalah tosa atau apa Keluarganya so bareng-bareng Bisa sih Iya kan bisa Tapi orang tu senangnya melihara kesusahan Aduh Pak Ustaz kalau saya jual saya malu sama tetangga Nanti kalau kami pergi-pergi naik apa Saya zamannya ada taksi-taksi online kok Iya kan simple aja Rekoso sidi Orang itu kebanyakan apa? Susah itu gara-gara takut miskin Dan malu kelihatan miskin Makan tuh miskin itu Betul Kenapa? Ya itu tadi tuh Takut miskin dan malu kelihatan miskin Itu penyakit namanya Ujub Eh kok ujub Gengsi itu penyakitnya disitu Penyakit gengsi Itulah yang Sebagian dikatakan Kata para Ulama itu Yang dimaksud dengan Apa? Layat khuljana makanna Fikholbi miskola al-zara Al-kibir itu Yang disebut dengan Sebesar zarah Kesombongan itu apa? Gengsi Nah ini Berbahaya namanya penyakit Gengsi itu Makanya Kalau orang tua masih punya aset Jualan asetnya Kalau tinggal di rumah Yang ngontrak Eh apa? Tinggal di rumah sendiri Tanah yang punya sendiri Segala macem Gak disertifikat Gak disekolahkan Kalau bisa dijual Jual Daripada dia tiap bulan Mau ngangsur Tambah bunga Keabotan Masalah di bunga Di bunga Bunga Terus begitu Stress tiap hari Padahal umurnya itu Gak tahu Tinggal berapa tahun lagi Utang 100 juta Belum tentu selesai Kapan mau menikmati hidup Itu tuh dinikmati Jual tanahnya Lunas utangnya Nanti hidup mulai dari nol lagi Gak apa-apa Makanya Sabtuari itu Mas Sabtuari itu Ada bukunya Judulnya itu Kembali ke titik nol Ya itu Kenapa? Gak apa-apa nol Yang penting Isau Plong pikiran Nol itu kan kosong Berarti dia plong Gak mikir apa-apa Nol ini ibarukan bola Isau gelundung Bisa lari kemana-mana Seperti bola Malah bisa melesat Kemana-mana lagi Kalau sudah nol itu gitu Kalau belum nol itu Masih kebak Banyak pikiran itu kebak Gak bisa berjalan dia Kalau ingin berjalan Kosongkan dulu Selesaikan dulu Begitu ya caranya Kalau yang masih punya Huta orang tuanya Pertanyaannya kan mesti gini Ustadz orang tua saya Gak punya aset Kecuali saya Pak Ustadz Ya gue didol Gitu Paling yo piro Tego banget Paling yo piro Rapayu ya Ya kalau gak ada lagi Aset yang mau dijual Ya otomatis Mau gimana lagi Kita fokus ke Bantu mungkin Orang tua Masalah hutang Kecuali ya Kecuali Orang tua Tidak mempersoalkan Masalah hutang Masnya ini Ikhtiar dulu Ngumpul ke duit Ora ketang loh ini Ora ketang itu Tiga juta lah Insya Allah Dia bisa nikah Itu tiga juta Modal kan gampang Dulu sering sekali Saya sampaikan Kiat-kiat nikah Cuman modal dua juta Nah ini tiga juta Berarti sudah lebih Dan itu sangat Cukup mudah Gitu ya Gak usah dibahas ini ya Kapan-kapan kita bahas Bagaimana nikah Dua juta Cukup Kalau sudah Dua juta Terus kok bisa nikah Itu Mungkin nikah Meneh nanti Karena sukses Karena tabungannya Ternyata gampang Ternyata tabungannya Lapan juta Lapan juta Dua juta Bisa enam juta Apanya Gimana Tabungannya lapan juta Tepungannya lapan juta Kepaknya dua juta Masih sisa Masih enam Bisa Lagi Ide ini keluar Sudah mulai cerdas Salim dulu Iya Lagi ada pertanyaan 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 Lagi ada pertanyaan